Jadi huruf yang juga keluar dari pangkal lidah adalah huruf kev. Huruf kev dikeluarkan dari pangkal lidah yang juga sama-sama dibenturkan. Tapi dibenturkannya bukan dengan langit-langit yang lunak, melainkan dengan langit-langit yang keras dan lunak sekaligus. Kalau langit-langit kita, ini yang keras, ini yang lunak. Maka bagian tengah-tengah ini perbatasan antara yang lunak dan yang keras. Disitulah letak huruf kev. Disitulah letak huruf kev. Jadi cara mengucapkan huruf kev sebetulnya sangat mirip sekali dengan cara mengucapkan huruf ke dalam bahasa Indonesia. Begitu cara mengucapkan huruf kev. Kalau huruf kev merupakan huruf yang tebal, huruf kev merupakan huruf yang tipis. Sama dengan hamzah, ha, ain, dan ha. Maka cara mengucapkannya bukan ka, tapi ka, ka, kaki, kubak. Kemudian ketika sukun, hati-hati, huruf kev memiliki sifat yang namanya hamz. Maka ketika sukun, hamz-nya tetap mesti tampak sama dengan pada saat ia berharokat. Ketika berharokat yang menjadi pembeda, salah satu pembeda yang tegas antara huruf kev dengan huruf kev. Huruf kev diucapkan berhembus udara. Namun bukan berarti harus dibuat-buat secara berlebihan menjadi ka, ka, ka. Tidak perlu, tidak perlu berlebihan. Ka, 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 ki, ku. Ketika sukun bagaimana? Kita kuatkan dulu di makhrajnya. Bak, 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 bak. Misal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati ketika berharokat jangan sampai kekuatan syiddahnya itu hilang. Jadi harusnya ka,f ini huruf yang diucapkan dengan tegas dan kuat. Tapi karena kita beranggapan ka,f ini harus dihembuskan udaranya sehingga hembusan udaranya terlalu dominan dan mengalahkan kekuatan syiddahnya. Ketegasannya. Sebagai contoh, syir-ki-kum. Syir-ki-kum. Tidak. Diucapkan biasa saja. Syir-ki-kum. 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 Yang penting jangan kikum. Yang penting jangan sampai hilang udaranya. Karena sebetulnya huruf kaf, ketika kita ucapkan dengan kuat, itu sudah otomatis ada hembusan udara yang mengikutinya. Contoh, ka, ka. Dan itu bisa dicoba. Silahkan dicoba sendiri. Bagaimana kemudian ketika kita mengucapkan huruf kaf, itu pasti akan diikuti oleh hembusan udara. Ka. Ku. Ki. Ku-ki-ka. Ka-ki-ku-bak. Silahkan dicoba. Dan bisa kita rasakan bahwa huruf kaf ini keluar suaranya sambil beriringan dengan hembusan udara. Dan ketika sukun, huruf kaf juga sama. Jangan terlalu berlebihan dalam menampakkan sifat hamsnya atau hembusan udaranya sehingga menghilangkan sifat syidda. Ketegasan dan kekuatan dari huruf kaf itu sendiri yang mesti selalu ada. Ak. Ak. Jadi kaf dulu, ak. Dulu, ak. 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 Namun hati-hati, jangan berlebihan sehingga nanti akan menimbulkan kol-kolah. Ak. 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 Itu kol-kolah. Kol-kolah milik kof. Kalau kaf, punyanya hams. Kalau kof, punyanya kol-kolah. Walaupun prosesnya sama, sama-sama langsung dilepas dari makhruj kita. Kof langsung dilepas. Bako. Bako. Kof juga langsung dilepas. Bak. Bak. Namun perbedaannya, kof ketika dilepas, mengeluarkan udara. Sedangkan kaf ketika dilepas, meng-afwan. Kami ulangi sekali lagi. Kof ketika dilepas, itu mengeluarkan suara. Bako. Yang disebut dengan kol-kolah. Adapun kaf ketika dilepas, menghembuskan udara. Yang disebut dengan hams. Bak. 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 Bukan bak. Bike. Itu kol-kolah namanya. Jadi, mesti dibedakan mana kol-kolah, mana hams. Adapun ketika berharokat, huruf kaf tetap mesti ada udaranya, namun tidak berlebihan. Contoh. Kaki kubek. Bukan. Kaki kubek. Dapet dipahami? Semoga dapet dipahami, dan semoga bermanfaat penjelasan kami. Dan kami harapkan, jika ada kesalahan atau kekurangan yang kami sampaikan, mohon segera untuk mengingatkan dan menyampaikan kepada kami. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Kami cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran pada waktu dan kesempatan yang lain. Fanaqtafi bihada. Barakallahu fikum. Wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.